Ketua Kadin Kota Tarakan Terkait alokasi vaksin setiap provinsi Saat ini pihaknya masih dalam proses persiapan pengajuan alokasi Dimana dirinya belum bisa menentukan Berapa jumlah yang didapat masing-masing provinsi Dalam vaksin Gotong Royong nantinya Sehingga untuk memastikan Berapa lokasi vaksin yang didapat Masing-masing provinsi termaksud Kalimantan Utara Dirinya masih menunggu vaksin Yang datang pada bulan Juni Di minggu kedua atau ketiga nantinya Adapun pelaksanaan vaksin Gotong Royong Pada tahap pertama dirinya nilai jumlahnya Masih jauh dari realisasi target Untuk pemberian vaksin Kepada karyawan perusahaan Dimana saat ini jumlah yang Mendaptar untuk berpartisipasi Dalam vaksin Gotong Royong sudah mencapai 10 juta orang Dirinya menjelaskan terkait alokasi vaksin Nanti setelah melihat jumlah stok Vaksin yang tersedia Pemberian alokasi vaksin juga disesuaikan Dengan zona masing-masing daerah Dimana zona yang dinilai riskan menjadi lebih prioritas Dalam mendapatkan alokasi vaksin Ia menjelaskan Vaksin Gotong Royong sendiri melihat tujuan Untuk mempercepat pemulihan ekonomi Dan dunia usaha Mengingat dampak pandemi COVID-19 Sudah memberikan efek luar biasa Bagi dunia usaha Oke Kalau kita bicara pemerintah Sudah kontrak dengan Sinovac Itu 7 juta 7 juta dosis itu Kalau kita hitung sasarannya 3,5 juta sasaran ya pak ya Oke Nah itu Informasi pemerintah Dilakukan bertahap Oke Nah kalau bertahap Berarti saya harus memastikan Berapa banyak vaksin yang akan datang Di bulan Juni besok Dari situ Apa yang dilakukan oleh tempat saya Adalah memastikan alokasi Dari masing-masing kota prevensi pak yang daftar Ya kan Dari kota prevensi Berapa banyak sih Kan ditukannya Apa namanya Perusahaan yang mendaftar Kebutuhannya berapa banyak Nah disitulah baru kita bisa pastikan Alokasi yang akan diterima oleh Kautara Berapa ribu orang pak